Selamat pagi, menulang siang, Tribuners, bisa kami laporkan. Saat ini kami sedang berada di perumahan Bukit Kemiling Permai. Kemiling, Bandar Lampung. Dan saat ini polisi sedang melakukan oleh PKP, di mana terdapat dari informasi yang kami yukung, terdapat rumah polisi yang ada di depan kita ini dibobol oleh maling. Maling nekat bobol rumah milik anggota kepolisian di Perumnas Bukit Kemiling Permai, BKP, Bandar Lampung. Rabu, tanggal 19 Oktober tahun 2022, dini hari. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunlampung.co.id, rumah tersebut merupakan milik Bripkaan. Tang merupakan anggota Polres Pewawaran. Akibat peristiwa tersebut, pelaku diduga mencuri senjata api dinas milik korban. Adapun senjata api yang dicuri oleh korban yakni berupa pistol berjenis revolver beserta enam butir peluru. Menurut salah satu warga setempat, Usman, peristiwa pencurian diperkirakan terjadi pada Rabu dini hari sekira pukul 3.30 WIB. Kemungkinan kejadian itu setelah lewat dari jam 3 subuh. Kata dia, soalnya kami masih ronda sampai jam 3 dan masih aman-aman saja. Jelas Usman yang berjuga merupakan kepala linmas setempat. Peristiwa pencurian ini pun turut menyita perhatian dari di Reskrimum Polda Lampung dan Satreskrim Polresta Bandar Lampung yang ikut datang ke lokasi kejadian. Saat ini, polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara di sekitar lokasi. Selian itu, area sekitar lokasi rumah korban juga telah dipasang garis polisi. Tampak juga mobil Inavis Polda Lampung berada di sekitar lokasi untuk melakukan identifikasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!